Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami. Pada video kali ini, saya membagikan cara menghilangkan iklan di HP Android terbaru 2024. Oke, saya di sini akan memberikan dua cara ya, untuk menghilangkan iklan atau virus iklan di HP Android. Nah, terkadang HP kita sering muncul iklan, ya saat kita bermain di beranda HP, ataupun saat ingin membuka aplikasi, tiba-tiba ada iklan masuk. Nah, di sini saya akan memberikan langkah dan cara untuk menghilangkan iklan di HP. Nah, seperti ini. Jadi ada iklan di HP ya. Nah, untuk menghilangkan iklan di HP seperti ini, saya memberikan dua cara langsung aja, simak dan tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, untuk pertama, jika iklan yang masuk di HP kita adalah iklan virus, ya atau berubah virus iklan, silahkan kalian masuk aja ke pengaturan HP kalian. Lalu, kalian cari aplikasi atau manajemen aplikasi. Setelah terbuka, kalian buka aja daftar aplikasi. Dan pastinya di sini muncul semua aplikasi yang ada di HP kita. Lalu, kalian perhatikan di bagian daftar paling atas. Nah, di sini saya, aplikasi paling atas adalah AHA Games. Nah, jika di atas aplikasi yang resmi ini, atau AHA Games, ini ada aplikasi tanpa nama ya. Biasanya di sini letaknya, hanya ada kapasitas MB saja. Namun, tidak ada nama ya, apalagi gambar atau logo aplikasi seperti ini. Nah, itulah letak di mana virus iklan ada di HP kita. Nah, kalau kalian terganggu dengan virus iklan di HP, silahkan hapus aja aplikasi tanpa nama yang ada di bagian daftar paling atas ya. Dan tadi ini saya sudah menghapus aplikasi tanpa nama atau aplikasi virusnya, sehingga di sini sudah tidak ada ya. Jadi, cara ini berhasil sekali untuk menghilangkan iklan atau virus iklan yang ada di HP. Lalu, untuk cara kedua, kalian masuk lagi ke pengaturan HP kalian. Berikutnya, kalian masuk aja ke bagian koneksi lainnya. Nah, ini juga bisa menghentikan iklan di bagian DNS pribadi. Kalian pilih di bagian hotname penyedia DNS pribadi, lalu tulis seperti ini. Nah, tulis kata kunci dns.adguat.com Tulis seperti ini ya, teman-teman. Kalau sudah, kalian simpan. Nah, ini untuk menghentikan iklan pihak ketiga ya, yang ditimbulkan dari aplikasi. Seperti aplikasi ini ya. Nah, kita coba untuk buka lagi. Nah, seperti ini. Langsung menghilang iklannya atau langsung terskip secara otomatis. Oke, baik ya, teman-teman. Sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika berhasil, jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.